Polsek Sukarame berhasil menangkap dua pelaku curanmor spesialis pemain subuh atau malam hari dan yang kerap beraksi siang hari. Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito mengatakan pada Rabu 26 Januari 2022. Kedua pelaku ditangkap pada lokasi yang berbeda. Dari tersangka, dua unit motor diamankan sebagai barang bukti. Namun satu motor yang berhasil diamankan polisi telah dikembalikan pada pemiliknya. Pelaku yang kerap beraksi ketika subuh ini ditangkap karena melancarkan aksinya pada 22 Oktober 2021 di Jalan Pulau Pisang, Korp Rijaya. Sedangkan pelaku yang kedua, yang dikatakan sebagai spesialis pencuri siang hari, ditangkap karena beraksi pada 3 Januari 2022 di area SPDU Jalan Hendro Suratmin, Korp Rijaya. Kedua orang yang merugikan serta meresahkan masyarakat ini merupakan residivis. Mereka ditangkap pada satu tempat, dalam satu desa, di luar wilayah Bandar Lampung. Mereka juga pernah melakukan kejahatan yang sama. Kini, keduanya dikenakan pasal 363 KUHP. Kami dapat memungkap kasus dua kelompok. Yang pertama, kelompok pemain subuh atau malam hari yang modusnya membongkar tembok pagar, kemudian mengambil sepandang motor yang dibangkir. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang sering melakukan kejadian pada saat siang hari. Untuk pelaku ditangkap di mana? Untuk para pelaku, ini dari satu tempat, satu desa, tapi di luar wilayah Bandar Lampung. Itu memang sering melakukan di wilayah dan ada beberapa kelompok lain. Pasal yang disangkakan kan? Pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kupas TV, melaporkan. Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kupas TV, melaporkan.